Revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Pemekasan tidak memungkinkan digarap dalam waktu dekat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disprindak Pemekasan, Ahmad Saifuddin menyampaikan Tidak terdapat anggaran untuk revitalisasi Alasannya, anggaran di Disprindak Pemekasan sangat minim Dia pun menjelaskan saat ini sebatas pengelokasian untuk seputar operasional dan kebutuhan pokok lainnya Seperti gaji para petugas di pasar Kendati demikian, Kepala Disprindak Pemekasan ini menyampaikan Sejatinya penting untuk merevitalisasi pasar tradisional Bahkan dia membeberkan pasar yang butuh direvitalisasi yakni pasar kolpajung dan pasar waru Aliwafa, Syahid Mujitahidi, KM Afis Pemekasan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!